Baunya agak apek biasanya ya, ini biasanya cowok-cowok itu kan kurang merawat jembi gitu kan, jadi baunya apek, iuh, gitu. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Teman-teman semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Hari ini kontennya menarik karena kita akan ngobrol soal vagina. Gila, di awal konten sudah menyebut kata Sandi itu. Kalian sudah tahu pasti video ini dolar kuning ya teman-teman, jadi aman ya udah santai-santai aja gitu ya. Di luar sana banyak banget berita simpang siur tentang Miss Phi ini tadi. Mulai dari ciri-ciri cewek perawan, mulai dari kalau cewek nggak perawan itu berarti apa gitu ya. Pokoknya simpang siurnya banyak banget dan bahkan itu tidak didasari dengan ilmu yang jelas, fakta yang jelas, atau mungkin nggak usah harus sekolah gimana-gimana, tapi seenggaknya dia benar-benar survei ke banyak orang gitu ya. Benar-benar turun ke jalan untuk melihat fenomena alam ini gitu loh. Dan anehnya orang-orang atau masyarakat yang membaca itu tuh sebagian percaya, bahkan sebagian besar. Kemudian mengaplikasikannya ke dalam kehidupan. Kayak lihat lengan cewek, bulunya banyak, wah kaki mesti gini, kaki mesti gini, udah langsung ngejudge. Atau lihat cewek mungkin jalannya kakinya agak meke-meke, langsung dijudge apa. Padahal kalian nggak tahu kan mungkin dia seperti itu karena memang kelainan dari lahir, keselakaan olahraga, keselakaan pas kecil, atau nggak dibedong dan sebagainya, macem-macem sebenarnya aspeknya. Tapi kalian termakan aja gitu sama media cetak-media cetak yang tersebar di internet, betul? Nah hari ini kita akan kupas tuntas mitos dan fakta tentang vagina. Yang pertama, ini udah berita yang membingungkan gitu ya, banyak banget yang membahas soal ini. Dan banyak banget yang merasa dirugikan tentang ini, bahwa selaput darah adalah patokan keperawanan. Mitos atau fakta? Mitos. 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 Kenapa bisa dibilang mitos? Kalau kalian baca lebih teliti lagi, sebenarnya selaput darah itu, selaput darah itu tidak ada hubungannya sama keperawanan. Jadi selaput darah itu sendiri, keperawanan itu mempunyai arti sendiri. Mereka berdua tidak saling berhubungan. Karena apa? Nah pertama, selaput darah itu tidak hanya bisa rusak karena hubungan seksual. Karena ada benda yang masuk ke situ. Selaput darah itu bisa rusak emang karena dari lahir udah nggak ada selaput darahnya. Kedua, bentuk selaput darah itu bermacam-macam kalau kalian searching. Kalau kalian lihat itu bentuknya bermacam-macam. Nggak mungkin selaput darah itu benar-benar menutup jalannya. Yang ada kalian nggak bisa mens. Yang ada kalian nggak bisa becek, garing, wis, mentok, menonotok. Bentuknya bermacam-macam. Dan selaput darah itu bisa pecah atau rusak itu karena berbagai macam. Kecelakaan, atau kalian olahraga ekstrim, sepedaan, kecantol, ketuncep. Ya kan? Dan sebaliknya juga, selaput darah itu juga bisa masuk itu walaupun kalian sudah pernah melakukan hubungan seksual. Karena itu tadi balik ke bentuk selaput darah yang ada di dunia ini. Itu macam-macam. Nggak semuanya tuh ketika dimasukin terus hilang pecah gitu. Ada yang cuma di pinggir-pinggirnya. Dan ketika hubungan seksual pertama kali nggak harus berdarah itu juga ada. Gitu. Itu yang pertama. Mungkin bukan? Terus. Sering bercinta membuat Miss V longgar. Mitos atau fakta? Mitos. Nyontek. Mitos. Karena apa? Miss V itu punya ada ototnya. Dia itu bisa melonggar, bisa menyempit juga. Itu tergantung. Tergantung dari apa? Pertama adanya rangsangan atau nggak. Kayak kalau dirangsang biasanya dia akan melonggar sedikit lebih besar daripada umumnya. Dan kalau kalian kasih rangsangan di situ juga bisa tegang gitu ya. Bibir-bibir di vaginanya itu. Ada juga ketika melahirkan gitu ya. Nggak mungkin dong ketika melahirkan ukurannya sendas bayi. Terus tiba-tiba nggak mingkup. Nggak nyusut lagi. Kalian bayangin aja. Sendas bayi anggap aja segini lah ya. Sekecil-kecil ya segini deh. Kepala bayi baru lahir ya kan. Terus dia otot vaginanya nggak nutup lagi kan? Nggak mungkin. Dia ada otot vaginanya. Kalau misalnya ada rangsangan atau kejadian tertentu. Atau faktor psikologis tercantuk. Dia bisa melonggar. Dia bisa rapet. Tahu dari mana? Ngelahirin. Ketika terangsang. Vaginismus. Yang kayak gitu-gitu. Terus juga ketika kalian mau melakukan hubungan seksual. Tapi tidak diawali dengan foreplay dan nggak basah. Apakah bisa masuk? Nggak bisa. Sehingga rasanya kok dagingmu disowek gitu loro. Itu kenapa foreplay itu penting. Setelah ada foreplay. Kemudian ada cairan-cairan dari dalam yang keluar. Akhirnya ada pelumasnya tuh di dinding-dindingnya. Terus baru deh agak melebar sedikit. Baru bisa mau masukin. Jadi pada dasarnya keseringan main itu tidak membuat Miss V jadi longgar. Ya karena dia itu elastis. Bisa membesar, bisa mengecil. Terus mitos. Ini mitos. Nah itu baunya amis. Bisa amis. Yang keputihan warna hijau itu pasti baunya nggak enak. Gimana review? Itu yang Davi bayar baunya apa? Prengus. Hmm mau cara aku ya. Ini siji amis, siji prengus. Baunya nggak enak. Apek busuk. Miss V itu mempunyai bau khas. Itu yang agak sulit dijelaskan. Tapi baunya khas. Bukan bau nggak enak. Bau Miss V itu khas. Jadi kalau kalian bilang bau Miss V itu amis. Berarti ada yang salah dengan Miss V-nya. Nggak sehat tuh berarti. Apalagi kalau lendir yang keluar itu tidak berwarna bening. Putih susu. Biasanya sih kalau normalnya bening putih susu gitu ya. Tapi kalau yang keluar warnanya, Mbak, yang keluar warnanya merah mbak. Aku jadengnya mens. Mbak, yang keluar warnanya hitam. Wah, wih bahaya wih. Hmm. Hmm. Mbak, yang keluar warnanya hijau kok um belanyar. Ya, itu beda. Pasti baunya beda. Kalau udah baunya busuk, menyenget, dan nggak enak. Itu udah ada gangguan di dalamnya. Udah ada kelainan. Udah ada penyakit. Tapi, Gina itu sesungguhnya memiliki bau khas. Yang mana itu disukai pria? Nggak mungkin. Miss V-mu mambu lavender ira mungkin. Bau sirih. Nggak mungkin. Mbak, aku minum sirih terus. Jadi mbak aku bau sirih. Nggak mungkin. Dia akan mengeluarkan bau khas, teman-teman. Walaupun kamu mengkonsumsi jamu lah, obat lah, keseringan nangguh parfum. Bahkan, atau nyerumu membawa parfum. Iya, kalau pas dibuka, celana dalamnya bau parfum yang bau somprot. Tapi, ketika kalian mencuri Miss V-nya, bau-nya adalah bau khas Miss V. Betul, Yos? Begitu. Tapi, beda cerita kalau kalian nggak pernah cukur jemut gitu ya, sampai udah berapa sehenti gitu ya. Eh, cukur jembi gitu kan. Baunya agak apek biasanya. Biasanya cowok-cowok itu kan kurang merawat jembi gitu kan. Jadi, bau-nya apek. Iuh, gitu. Jembi jangan dicukur. Aku udah pernah nih, bahas tentang cukur waxing atau smoothing. Cukur waxing aja. Tentang Miss V. Nanti lihat aja videonya ada di description box. Gitu ya. Jadi, itu tadi fakta dan mitos seputar Miss V atau f*****nya. Nggak ada Miss V baunya ikan pindang nantar-ano. Kecuali, gue baru makan pindang terus ngemut-ngemut lah. Nah, itu bisa jadi tersingalir bau pindang. Ya kan? Tapi kalau yang sehat, yang baik, yang normal dan dirawat, tidak mungkin bau amis, tidak mungkin bau menyengat. Tapi ada bau khas. Sebenarnya organ intim wanita itu pinter loh. Kayak misal nih, ada yang namanya ketika kita pakai celana dalam atau ketika kita lagi menstruasi atau kita jarang ganti celana dalam atau pembalu dan lain-lain. Kemudian kotor, ada bakteri masuk. Nah, ketika keputihan, itu tuh kayak dari dalam tuh memerangi bakteri itu loh. Timbulah keputihan, adanya jamur dan sebagainya gitu. Jadi, kalau kalian merasa nih keputihan kalian, kalau kalian mau menstruasi itu kan pasti, kalau aku sih pasti keputihan gitu loh. Tapi nggak ada warnanya, kadang bening, kadang putih, bening agak putih, tapi nggak sampai putih, buteg gitu, nggak keseringannya bening gitu ya. Nah, kalau kalian merasa nih keputihan kalian pas mau menstruasi atau setelah menstruasi, kok warnanya gini ya? Dulu ada pembalut yang agak mahal, tuh jenisnya pernah tes ya. Jadi, di dalam pembalutnya itu, di dalamnya tuh dapet kayak kartu, sama alat tes untuk, jadi itu warna keputihan setelah menstruasi. Di situ bisa terdeteksi ini ke arah panker cervix atau nggak, dan sebagainya. Tapi kalau kalian ngerasa itu udah, mbak ini kayaknya nggak normal deh, warnanya kayak gini, jangan sungkan untuk periksa ke dokter. Kalau kalian malu, periksa lah ke dokter yang cewek, nggak usah cowok, nggak apa-apa. Ya, sekarang kita harus jadi wanita yang aware tentang kesehatan gitu ya. Buat kalian, teman-teman sama aku juga, aku tuh lagi pengen vaksin HPV, jadi semoga teman-teman di luar sana, yang udah vaksin HPV kalian hebat, yang belum segeralah gitu ya, karena itu penting teman-teman. Dan pastiin kalian, konsultasi dulu sama dokternya, jangan sembarangan vaksin yang penting. Murah mbak, di sini cuma 500 ribu, konsultasi dokter itu penting. Kalian butuh di pap smir dulu nggak, sebelum vaksin, dan sebagainya. Begitu, teman-teman. Itu tadi mitos dan faktanya, ya kan? Kalau kalian punya pertanyaan tentang mitos dan fakta, tentang misfi itu tadi, kalian boleh langsung tulis di komen di bawah, nanti kita bahas di video selanjutnya. Gitu aja konten kali ini. Don't forget to like, comment, and share video dengan teman-teman kalian. See you on the next video. Bye! Sub indo by broth3rmax